Oke, baik, kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu dari soal yang sama, disini ya. Ini soal yang ini, yang ditanya adalah gaya kontak antara balok A dan juga balok B. Oke, kita akan lihat, disini pada awal mulanya, si balok A maupun balok B sama-sama diam, dan mereka tuh berhimpitan di atas bidang yang licin. Nah, mereka berhimpitan satu sama lain, yang artinya adalah saat, misal, ketika B didorong ke kiri, maka si A akan mendorong ke kanan. Begitu juga sebaliknya, saat si A didorong ke kanan, maka si B pun akan mendorongnya ke arah kiri secara tidak langsung. Nah, dalam kasus ini akan berlaku hukum 3 Newton, teman-teman. Nah, gimana bunyi hukum 3 Newton? Di mana ada aksi, maka disitu akan ada reaksi yang sama besar, untuk membuat suatu benda tetap berada dalam kesetimbangannya. Oke, ini, atau dalam rumus, kalau kita taruh di rumus ya, maka kalau dalam rumus itu jadinya sigma F. Oke, disini kita kasih dulu lagi, sigma F aksi sama dengan sigma, atau negatif disini kita kasih negatif, sama dengan negatif. Jadi, tipe sigma F reaksinya, maksudnya apa sih, Pak, kalau ada negatifnya disini? Maksudnya adalah saat berlawanan arah gitu loh. Kalau aksinya ke kanan-kanan, berarti reaksinya ke kiri. Kalau misalkan aksinya ke atas, maka reaksinya ke bawah. Nah, itu adalah hukum dari T. Newton. Jadi, si tanda negatif disini bukan semata-mata, sekedar tanda saja, tapi ada artinya. Artinya, arti tanda negatif disini adalah berlawanan arah. Berarti, arti tanda negatif adalah berlawanan arah. Oke, ini adalah konsep yang pertama, konsep yang kita harus pahami dulu sebelum menjawab tentang gaya kontak ini. Oke, sekarang kita akan lihat di dalam soal ini. Ini awalnya diam nih, antara balok A dan juga balok B. Berada di bidang yang datar dan juga licin. Awalnya diam. Nggak didorong sama sekali. Oke, saat diberi gaya sebesar 6 Newton ke arah kiri, secara tidak langsung, maka si A ini juga akan memberikan gaya yang sama. Saat F-nya ke arah kiri, maka misalkan si B-nya bergerak ke arah kiri juga kan. Ini, yang ini, yang warna biru ini, tandapan arah biru adalah arah gerak si B-nya. Gitu kan, arah gerak si B-nya, si tandapan biru ini ya. Nah, otomatis, secara tidak langsung, secara spontan, maka ini, si A juga akan berlawanan arah. Nah, ini yang warna oranye. Arah gerak A ini akan berlawanan arah. Jadi, bagaimana tandanya? Nah, tandanya adalah, kita lihat di sini gaya kontaknya. Artinya adalah, di sini akan berlaku nih, N, N, A, B. N, A, B ini, eh sorry, N, B, A dulu. N, B, A. Ini sama dengan, oke, kita tulis dulu. Ini sama dengan adalah gaya kontak, A, atau gaya normal. Balok B, terhadap, terhadap, balok A. Iya, N, B, A itu ya. N, B artinya yang ini nih. Gaya kontak antara balok B, terhadap balok A. N, B itu yang warna biru. Tanda panah, biru. Oke. Gitu ya. Lalu ada lagi, N, A, B. Kebalikannya gitu. Nah, N, A, B ini adalah, gaya kontak, normal, balok A, terhadap, balok B. Ini, penjelasannya tanda panah, oranye. Oke, kayak gitu. Oke. Ini kayak gini. Oleh karena itu, cara tidak langsung, nanti besar. Jadi kayak gini nih. Nanti nilai F, itu akan sama, dengan, nilai, N, 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 B, A. Gitu. Kan Fnya tadi 6 Newton kan ya. Fnya 6 Newton berarti, N, B, A juga sama dengan 6 Newton. B juga sama dengan 6 Newton ya. Nah, disini balik dulu. N, B, A nanti sama dengan 6 Newton. Kayak gitu. Ini gaya kontak antara balok A, dengan, terhadap balok, eh, sorry, gaya kontak, gaya kontak balok B terhadap, balok A. Nah, secara tidak langsung juga, maka, besar. Berdasarkan persamaan ini, nah, kita lihat kan, antara, N, B, A, dengan N, A, B, itu kan saling berlawanan arah kan, maka akan berlaku hukum aksi, dan juga reaksinya disini. Nah, disini akan berlaku antara aksi, dan juga reaksinya. Aksinya siapa? Aksinya adalah N, N, B, A, aksinya. Yang sebagai reaksi adalah si N, B, A-nya, teman-teman. Oke. Disini, terus dulu disini. Nah, N, B, A adalah berfungsi sebagai si reaksinya. Lalu, si aksinya, sorry ya. Lalu si reaksinya siapa? Si reaksinya adalah si, si N, A, B-nya. Gitu. Maka, ya tidak langsung, nilai N, A, B, kita masukkan dulu, N, B, A, ini berapa? 6 N, kan? Kita masukkan dulu, N, B, ini adalah 6. Sama dengan, nilai N, A, B. Gitu. Tahu secara, kita balik lagi. Jadi, nanti, gaya kontak antara balok B terhadap balok A maupun gaya kontak antara balok A terhadap balok B itu sama-sama 6 N. Sama-sama 6 N. Dengan menggunakan konsep hukum 3 N. Ya, teman-teman ya. Dengan menggunakan hukum 3 N. Bapak baik dulu, biar teman-teman nanti kita bingung. N A, B sama dengan 6 N. Nah, seperti ini. Selesai. Bapak baik dulu. Bapak baik-baik bapak yang dihaf. Selesai.